bismillahirrahmanirrahim ini adalah hasilnya ini setelah kita kecambahkan kurang lebih 10 hari jadi setiap bibi kurmanya tergantung dari kualitasnya sudah ya kalian bisa lihat ya ini hasilnya dari 10 hari hasilnya beda-beda kemudian setelah kita kecambahkan bagaimana caranya memindahkan ke polybag assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat teman berdos pada kesempatan hari ini kita akan membagikan bagaimana cara menumbuhkan biji kurma agar bisa kita tanam kita selama ini biji kurma kita buang aja sayang bisa kita buat tanam sendiri bisa kita kembangkan di kebun nah kali ini kita akan menggunakan bijinya palm fruit ini bukan promosi ya kita kalau bisa menggunakan kurma yang aswa atau yang jangan kurma kurma yang biasa kita tumbuhkan sudah banyak itu teman-teman yang bisa untuk biji bisa berbunga ya di banyak daerah bagaimana caranya sederhana kita ikuti selanjutnya ini biji kurma nya yang sudah kita makan kita tinggal bijinya aja langkah yang pertama adalah kita bersihkan dulu kita bersihkan kita cuci kita cuci dengan air bersih kita cuci ini sampai hilang apa namanya teman-teman hilang ini ada lembut-lembutnya itu lah atau serabutnya itu ini kita hilangkan sampai benar-benar bersih setelah kita cuci dengan bersih kita jemur selama kurang lebih 2 hari tergantung panasnya ini jadi muncul kayak gini ini yang serabut-serabutnya itu keluar ya ini kelihatan ya ini ya teman-teman saudara kelihatan jadi ini tinggal bersihnya begini bijinya walaupun kecil ini bisa tumbuh nah ntar kalau bisa ini contohnya kayak gini ini bisa kalian lihat bisa tumbuh kayak gini kemudian setelah itu kita taruh di tempat ini ya kita jemur lama kurang lebih 2 hari kita jemur bisa menggunakan apa saja yang bisa kita gunakan ini nah setelah ini ini kayak gini ini kita jemur selama 2 hari kita jemur selama 2 hari teman-teman ini ya perhatikan setelah kita cuci bersih ini kita jemur selama 2 hari ya teman-teman kita bawa ke tempat yang panas ini kita jemur disini ini kurang lebih 2 hari ya kita jemur selama kurang lebih 2 hari tergantung panasnya kalau panas banget 2 hari 2 hari cukup ntar itu dia sudah agak kering baru kita tahap selanjutnya sahabat aman kita akan membuat sebuah sebuah ZCBD ZCBD itu adalah apa ZCBD adalah ZCBD adalah ZBD berangsang akan kita akan menggunakan bahan alami aja kita akan menggunakan 3 buah siubang merah ini kalau kita aplikasi untuk banyak kita bisa menggunakan 10 siung ini untuk 10-15 untuk digunakan 1 liter air jadi ini 3 kita pakai 200 saja ini digunakan untuk perendaman ini tadi kita yang hasil kita jemur tadi selama 2 hari dari fitipur rumahnya tadi kita apa namanya kita rendang menggunakan ZCBD alami wang merah yang kita cari bisa cari di lingkungan kita 200 hanya 3 kita karena sedikit ini hasilnya setelah kita ini kita blender ini tadi yang tadi biji kurma nya biji kurma nya ini nah ini kita rendang ini dengan 2 tadi 200 liter berapa lama perendaman ini cukup 1 jam saja kita rendang bibitnya ini tadi biji kurma nya ini selama 1 jam ya 1 jam terus kita ambil sahabat taman pirdos kenapa kita menggunakan umbi bawang merah karena umbi bawang merah mengandung vitamin V1 atau tiamin dan alisin yang berguna untuk pertumbuhan tunas bawang merah juga mengandung CPT aoksid dan risokalin yang dapat membantu pertumbuhan akar jadi kita bisa membuat sendiri jadi pertumbuhan akarnya bisa bertumbuh dengan cepat sekarang banyak banyak JCPT yang kita bisa peroleh di toko pertanian tapi kita menggunakan bahan alami yang kita ada di lingkungan sekitar kita bawang merah gampangkan sahabat taman pirdaus kita membuatnya setelah direndam selama satu jam langkah selanjutnya apa langkah selanjutnya adalah kita taruh di tempat yang kedap udara selama satu minggu bagaimana prosesnya kita ikuti langkah berikutnya sahabat taman pirdaus setelah kita rendam satu jam biji kurmanya untuk mengecambahkan biji kurmanya setelah kita rendam satu jam maka kita ambil bijinya kita taruh di tempat bisa kamu lehan taruh di tempat saja yang punya apa ini kotak yang bisa ditutup dengan rapat ini kita buang airnya terus ini kotaknya kosong kita kasih tisu tisu ini berfungsi untuk apa tisu untuk sebagai pelembab kita pakai barang yang ada di sekitar kita kasih tiga atau empat ini saya kasih ini dua ini saya kasih tiga kemudian kita basahi airnya sedikit menggunakan tadi air ini juga tidak apa-apa sekarang terus bijinya tadi yang ini kita tata rapi-rapi terima ini sudah kelihatan ya kemudian kita tutup rapat kita taruh di tempat yang tidak kita dapat sinar matahari secara langsung bisa ditaruh di dalam kemudian setiap dua hari sekali kita cek kita kasih kalau kurang lengkap kita kasih air biasa saja kemungkinan kalau bibitnya bagus kurmanya bagus tadi pengeringannya bagus 7 hari sudah keluar tunasnya kalau tidak itu sekitar 2 minggu atau 14 hari itu pasti keluar tunasnya itu tergantung dari kekeringan biji kurma yang kita akan buat kita kecambahkan sahabat taman berdaus setelah kita diamkan selama 7 hari atau kurang lebih 2 minggu bagi kecambah yang kurang bagus ini adalah hasilnya ini setelah kita kecambahkan kurang lebih 10 hari jadi setiap bibi kurmanya tergantung dari kualitasnya sudah ya kalian bisa lihat ini hasilnya dari 10 hari hasilnya beda-beda kemudian setelah kita kecambahkan bagaimana caranya memindahkan ke polybag memindahkan polybag peralatan yang kita butuhkan adalah yang pertama ini adalah namanya kohe atau pupuk kandang sapi bisa dari sapi bisa dari kambing ini yang sudah di sudah digiamkan lama kurang lebih sekitar satu bulanan jadi sudah tidak panas kemudian ini sekam padi yang sudah dibakar bakarnya itu tidak menggunakan terobong itu ini sekarang sekamnya kemudian ini ada tanahnya perbandingannya satu-satu semua kemudian ini ada polybag ukuran 12,5 x 25 bagaimana cara persampurannya kita lihat ini ini kita tuan satu-satu ini sebagai sampel saja kalau misalkan sahabat teman berdas pengen lebih banyak bisa menggunakan campur dengan menggunakan ini alat tukang yang seperti ini sampai ini kita cap sampai rata sampai benar-benar rata ini tadi perbandingannya satu-satu satu kubuk kandang satu tangan kemudian satu sekam setelah tercampur dengan rata sahabat teman berdas setelah kita campur tadi tiga material panah arang sekam kemudian pupuk kita masukkan ke polybag kita isi tidak usah banyak saja sekitar tiga perempat tiga perempat saja kita isi terima 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 dan kita masukkan polybag selanjutnya biji yang tadi nih kita masukkan ke polybag tadi dengan cara begini masukkan sini ntar-ntar kita timbun sedikit saja satu polybag satu sini kan eh saya bisnya sudah pengeri nih jenisnya sudah nih nih kelihatan ya kita masukkan sini terus kemudian kita sedikit kita kasih timbul kita timbul sedikit dengan sampron yang tadi ga usah banyak-banyak sedikit saja kita timbul kalau sudah kita semprot dengan air biasa dulu kita semprot kita semprot setiap hari pagi dan sore kalau bisa kita siram ini kita tempatkan di tempat yang tadi dulu begitu kalau bisa sudah tubuh kita bisa di tempat yang panas sekian terima kasih jangan lupa subscribe channel kami Taman Firdaus Terima kasih atas waktu kalian bisa menonton video dari Taman Firdaus mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen Alhamdulillah Rabbil Alameen Terima kasih telah menonton